Sejarah Pendirian Partai Nasional Indonesia PNI Partai Nasional Indonesia PNI adalah sebuah gerakan politik yang bertujuan untuk kemerdekaan Indonesia dari penjajahan dan menyatukan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah. Awal mulanya, Partai Nasional Indonesia terbentuk dari sekumpulan pemuda mahasiswa di Bandung pada seriul 1926 yang digagas oleh Insinyur Soekarno untuk mendirikan sebuah gerakan untuk kemerdekaan Indonesia. Rapat pertama untuk merencanakan pembentukan Partai Baru ini ditepatkan di rumah Soekarno lalu dihadiri oleh Sunarjo, Iskak, Budiarto, Jetiar, dan Sujadi. Ada juga dokter Cipta Mangun Kusumo sebagai seorang yang dituakan. Kawan-kawan lain juga ikut bergabung dalam panitia pembentukan partai yakni Anwar dan Mister Sartono. Rapat ini menghasilkan penentuan untuk mendirikan Partai Baru tapi dikarenakan gerakan ini pasti akan mendapat bentuan dari pemerintah Belanda. Dokter Cipta Mangun Kusumo merasakan geraguan. Meski begitu, gerakan ini sudah bulat dan akan terus berjalan sampai tercapai. Hingga tiba saatnya Partai Baru itu dideklarasi pada 4 Juli 1997, rapat sangat penting dalam pendirian organisasi bernama Serikatan Nasional Indonesia yang diketuai oleh Soekarno. Rapat ini diadakan di Bandung. Rapat ini dihadiri oleh Sunarjo, Anwarri, Dokter Cipta Mangun Kusumo, Sartono, Budiarto, dan Sampsi. Di dirikannya, organisasi ini didasari oleh rasa nasionalisme untuk melawan kekuatan-kekuatan pemerintah Belanda pada saat penjajahan di Indonesia. PNI ingin sekali merebutnya dari tangan Belanda untuk menjadi negara yang mandiri dan merdeka agar bisa mengolah rumah tandanya sendiri. Pada Desember 1997, PNI mempunyai tiga cabang yakni Bandung, Batavia, Yogyakarta. Lalu pada awal 1928 mempunyai cabang yang berdiri di Surabaya dan Surakarta. Saat ini juga Perserikatan Nasional Indonesia berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia yang bertujuan menjadi Partai Politik dan Ekonomi. Dalam setahun berdirinya PNI, belum ada tindakan represif dari pemerintahan Belanda. Pada saat itu, PNI tidak terlalu mengganggu batasan-batasan politik yang ditetapkan. Pada akhir seri 1928, PNI menjadi tantangan pemerintahan Belanda. PNI benar-benar membuat perlawanan dengan terang-terangan. PNI sudah melewati batasan-batasan politik yang ditentukan. Soekarno pada saat itu gencar-gencarnya untuk berpidastor di depan masa mengkampanyakan keberdekaan. Dengan semangat untuk berjuang meraih keberdekaan. PNI juga gencar-gencarnya untuk melakukan rapat-rapat umum. Toko-toko PNI sudah diperingatkan oleh pemerintah kolonial agar jangan melakukan kegiatan yang menarik masa akan tetapi. Toko-toko PNI tetap melakukan hard tersebut dan semakin kuat dan berkobar. PNI menjadi bagian dari organisasi-organisasi politik dalam wadah pengufakatan perhimpunan politik kebangsaan Indonesia. Berdirinya PP-PPKI ini atas gagasan Soekarno untuk bersaturan melawan. Gagasan ini mendapat dukungan dari para tokoh seperjuangan tetapi ada juga ditentang oleh Haji Agus Salim. PNI semakin besar pada serius 29 cabang-cabang PNI telah berdiri di kota-kota besar di Pulau Jawa. Ada pun di luar Pulau Jawa yakni di Pelembang. Anggota tahun itu mencapai 3.860 anggota pada akhir tahun yang anggotanya menjadi 10.000 anggota. Pemerintahan Belanda mulai curiga dengan PNI dan pada tanggal 6 Agustus 1929, pemerintah Belanda mengeluarkan surat peringatan atau ancaman kepada PNI. Ancaman itu tidak diperdulikan oleh para tokoh PNI. PNI terus melakukan gerakan-gerakan tanpa takut dengan ancaman dari Belanda. Pada tanggal 5 Desember 1929, Panglima Kolonial Belanda mulai melakukan pengeluaran larangan atas pegawanya yang menjadi anggota PNI. Panglima Kolonial Belanda sangat khawatir oleh banyak pegawai sipil sampai tentara yang tertarik dengan PNI sampai menjadi anggota PNI walaupun secara diam-diam. Tidak sampai di situ, ada sebuah isu di kalangan masyarakat bahwa PNI akan memberontak pada tahun 1930. Isu ini mengakibatkan desakan kaum reaksioner India Belanda dan pemerintahan India Belanda. Akhirnya, Belanda melakukan penangkapan terhadap para tokoh-tokoh PNI sebanyak 400 orang, termasuk juga Isu Soekarno. Pemimpin-pemimpin PNI dikenai hukuman yang memberikan ukuran terbesar bagi PNI, sehingga PNI dibubarkan pada Kongres Luar Biasa K2 di Jakarta pada 25 April 1931. Membubarkan diri dikarenakan pengaruh Soekarno pada PNI sangat besar. Soekarno tidak ada berarti PNI tidak ada kekuatan. Begitulah anggapan para tokoh PNI.